Halo Sobat, gelaran SEA Games 2021 menjadi salah satu turnamen yang dinanti atlet Volley Putri. Mungkin bagi beberapa atlet yang dipanggil timnas Volley Putri, ada yang menjadi pengalaman perdana. Berbeda dengan 3 atlet timnas Volley Putri yang sudah menjadi langganan dalam membela Indonesia di SEA Games ini. Lantas siapa saja 3 atlet timnas Volley Putri yang jadi langganan SEA Games tersebut. Berikut rohmat projek telah merangkum selengkapnya. 1. Nandita Ayu Salsabila Nandita Ayu Salsabila merupakan atlet Volley Putri yang berusia 24 tahun. Atlet yang mempunyai kekuatan spike 273 cm dan blok 250 cm ini, ternyata sudah mengikuti SEA Games sebanyak 3 kali. SEA Games perdananya diikuti pada tahun 2013, kemudian dilanjutkan pada tahun 2015 dan 2017. Sehingga pada SEA Games 2021 ini menjadi kali keempatnya menjadi timnas Volley Putri. Menariknya, pada beberapa kali gelaran SEA Games, Nandita Ayu Salsabila berjuang bersama sang suami, yaitu Aji Maulana. 2. Wilda Nurfathilah Pecinta bola Volley mungkin sudah tidak asing dengan nama atlet satu ini, apalagi saat ini disukan dekat dengan Donny Haryono. Tidak hanya satu kali, ternyata Wilda Nurfathilah sudah mengikuti SEA Games sebanyak 5 kali. Wilda Nurfathilah merupakan bagian dari timnas Volley Putri SEA Games sejak tahun 2011. Kemudian pada tahun 2013, 2015, 2017 hingga 2019 ia pun masih dipercaya menjadi bagian timnas Volley Putri. Pada SEA Games 2019, Wilda Nurfathilah bahkan dipercaya menjadi kapten. Keikut sertaan Wilda Nurfathilah pada SEA Games 2021 ini menjadi kali kenamnya. Atlet Volley Putri kelahiran tanggal 7 Februari tahun 1995 ini memang sudah menorehkan berbagai prestasi dalam bidang Volley. Pantas saja selalu dipercaya menjadi bagian timnas Volley Putri di SEA Games 2021. 3. Amalia Fajrina Nabila Sama halnya dengan Wilda Nurfathilah, atlet Volley Putri yang satu ini bahkan terbilang lebih senior. Amalia Fajrina Nabila sudah mengikuti gelaran SEA Games sejak tahun 2009. Atlet Volley Putri yang menempati posisi outside hitter ini kemudian mengikuti SEA Games 2011, 2013, 2015, 2019. Tercatat sudah 5 kali menjadi bagian dari timnas Volley Putri Indonesia. Sehingga pada SEA Games 2021 ini menjadi laga kenamnya. Amalia Fajrina Nabila mempunyai tinggi badan mencapai 175 cm dengan spike 278 cm dan blok 265 cm. Itulah tiga atlet Volley Putri yang jadi langganan timnas SEA Games karena segala prestasi dan pengalamannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!